Intro Jelom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada sebuah pertanyaan yang perlu saudara renungkan hari ini Apakah saudara merasa letih dalam hidup ini? Apakah saudara merasa ada banyak hal yang harus saya kerjakan dalam hidup ini? Dan saudara merasa tidak ada kekuatan di dalamnya? Saudara ingatlah satu hal Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Saudara, apakah saudara mengalami karya Tuhan dalam hidup saudara? Yang bekerja dalam hidup saudara? Saudara, ketika engkau mengalami, engkau selalu mendapat kekuatan baru Salam jumpa dalam program Tuhan adalah gembalaku Saudara, salah satu hal yang wajar yang terjadi dan menjadi cara pikir kita Yaitu Apa yang akan kita lakukan bagi Tuhan? Oleh karena itu, saudara Kita mengerjakan banyak hal yang kita niatkan, semuanya itu kita lakukan bagi Tuhan Di dalam segala aspek hidup kita Saudara, hal itu tidak salah Dan hal itu baik Namun pernahkah kita merpikir sebentar Dan merenungkan Di dalam semua niat apa yang kita kerjakan bagi Tuhan Apakah kita mengalami Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita? Saudara, ketika kita mengerjakan bagi Tuhan Maka kita merindukan bahwa Tuhan melihat Dan Tuhan menerima apa yang kita kerjakan bagi dia Namun saudara, ada satu pertanyaan Apakah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita tidak berharap Bahwa kita melihat Karyanya Dan menerima Pekerjaannya Saudara, jangan sampai Kehidupan kita Semata-mata Kita hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan bagi Tuhan Tetapi tidak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Saudara, kepekaan kita Akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Itulah yang menjadi kekuatan baru Di dalam segala jerih lelah kita Sehingga kita sadar dan tahu Dia tidak meninggalkan kita Setelah mari kita membaca firman Tuhan Dari Yohanes pasal 20 Ayat 1-10 Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari-lari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kisah yang kita baca ini adalah Pada hari pertama minggu itu setelah peristiwa penyalipan Yesus Pada subuh-subuh sekali Maria yang disebut Maria Magdalena Pergi ke kubur Yesus Dan di dalam catatan Injil lain Ia bersama wanita lain Pergi ke kubur itu Sudara Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus Pada subuh minggu pertama Atau hari pertama minggu itu Menunjukkan sebuah kerinduan Dan keseriusannya Untuk merempahi jasad Yesus Kristus Karena mereka tidak sempat merempahi jasad Yesus Kristus ketika Yesus dikubur Ataupun mereka merasa Ataupun mereka merasa Perempahannya belum sempurna Dan saudara-saudara pada hari sabat Mereka tidak diperkenankan Untuk melakukan pekerjaan itu Dan saya percaya mereka menantikan hari pertama minggu itu Maka itu subuh sekali mereka pergi ke kubur Yesus Namun ketika mereka tiba dikubur Yaitu kuburan Tuhan Yesus Yang mereka lihat sebelumnya Yang mereka saksikan sebelumnya Sehingga mereka tahu di mana kubur Yesus Sudara mereka tidak perlu membuka batu kubur Karena batu kuburnya sudah terbuka Dan mereka juga tidak perlu merempahi jasad Yesus Kristus Karena kuburannya kosong Sudara yang kasih dalam Tuhan Kubur yang kosong Adalah untuk melayani murid-murid Tuhan Yesus Karena dengan demikian Kubur kosong Memberikan pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus Yesus sudah tidak ada di dalam kubur Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Sudara yang pertama Sudara Tuhan itu melakukan Melampaui apa yang kita dapat pikirkan Sudara firman Tuhan berkata Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasih Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil dari Diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus Dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menyembuh ke dalam dan melihat Kain kapan telah terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedang kain peluh Yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping Di tempat yang lain Dan sudah tergulung Sudara yang dikasih oleh Tuhan Maria Magdalena Pergi ke kubur Yesus Dan dicatat dalam injelan bersama wanita lain Sudara mereka pasti memikirkan Bagaimana membuka Batu kubur yang menutupi kuburan Tuhan Yesus Karena batu itu sangat besar Dan karena beratnya Sudara-sudara Perlu didorong oleh beberapa orang laki-laki Setidaknya enam orang laki-laki Untuk mendorong batu itu Supaya bisa bergeser Sehingga membuka kubur itu Namun wanita ini Yang pasti kepikiran Bagaimana membuka kubur itu Mereka tidak peduli Mereka tetap datang ke kubur itu Namun sudara-sudara yang dikasih dalam Tuhan Ternyata mereka tidak perlu Membuka kubur itu Karena batu itu sudah bergeser Sudara mereka datang adalah untuk Merempahi jasad Yesus Sudara dengan batu bergeser Merupakan kesempatan bagi mereka Bisa merempahi jasad Yesus Namun mereka juga tidak bisa merempahi jasad Yesus Karena Yesus Tidak ada lagi di kubur Sudara yang dikasih dalam Tuhan Betapa menyedihkan hati Maria Magdalena Karena Yesus Kristus yang ia kasihi Karena Yesus Kristus yang ia kasihi Jasadnya pun tidak ada di kubur Maka Pikiran dia adalah Yesus Kristus dicuri oleh orang Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang menjadi ekspektasi dan apa yang menjadi niat dari Maria Magdalena Sudara-sudara tidak terjadi di dalam kenyataan Kenapa demikian Karena Tuhan Dia melakukan Perkara Yang melampaui Ekspektasi Melampaui niat Karena dia melakukan yang jauh lebih mulia Yang tidak dapat dibandingkan Dengan akal budi kita Sudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berkali-kali mengatakan Dia akan bangkit dari antara orang mati Namun Apa yang Yesus katakan adalah sesuatu Yang melampaui akal budi Sehingga sulit dimengerti Sehingga ketika peristiwa itu terjadi Mempunyai kemungkinan kecil Seseorang bisa mengkaitkan Apa yang Yesus katakan Dengan realitas kubur itu kosong Satu-satunya Yang dapat dipikirkan adalah Jasad Yesus Dipindahkan orang Atau secara negatif Dicuri oleh orang Sudara itulah yang dipikirkan Oleh Maria Magdalena Ketika ia memberitahukannya Kepada Simon Petrus Sudara yang dikasih dalam Tuhan Sudara dalam hidup kita Kita punya niat Kita punya ekspektasi Namun sudara-sudara Ada kalanya Niat kita dan ekspektasi kita Tidak terjadi dalam hidup kita Bukannya niat kita jelek Atau ekspektasi kita buruk Niat kita baik Dan ekspektasi kita Itu bagus Namun seringkali kita Berpikir kenapa Saya punya niat yang baik Ekspektasi yang bagus Kenapa kau tidak terjadi dalam hidup saya Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan Dia melakukan Mengerjakan Hal-hal yang melampaui Apa yang kita pikirkan Dan apa yang dikerjakan adalah Hal-hal yang jauh lebih indah Dan lebih mulia Daripada niat dan ekspektasi kita Itulah yang Tuhan lakukan Bagi Maria Magdalena Niatnya baik Ekspektasinya bagus Tetapi Tuhan Dia melakukan yang jauh lebih indah Sudara biarlah kita menjadi orang-orang Kristen Yang dapat melihat Akan pekerjaan Tuhan itu Di dalam segala niat Dan kerinduan kita melayani dia Kita juga melihat Akan pekerjaan Yang Tuhan kerjakan Sehingga iman kita dikuatkan Yang kedua Sudara firman Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan melakukan Sebagaimana yang ia firmankan Sudara kita berkata Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya Dan percaya Sebab selama itu Mereka belum mengerti Isi kitab suci Yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit Dari antara Orang mati Sudara di antara semua murid Yang masih Bingung Dengan kubur yang kosong ini Tapi ada seorang murid Yang bernama Yohanes Sudara akitab mencatat Maka masuklah juga murid yang lain Yaitu Yohanes Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya Dan percaya Sudara Lalu dia tambahkan Dengan kalimat berikut Sebab selama itu Mereka belum mengerti Isi kitab suci Yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit Dari antara orang mati Sudara kasih dalam Tuhan Firman Tuhan hari ini Meneguhkan kita Bahwa Tuhan itu Bekerja Dan melakukan Sesuai dengan apa yang dia katakan Di dalam firmannya Dia tidak pernah Melupakan firmannya Dan dia tidak pernah Membatalkan firmannya Dan dia tidak pernah Sembarangan Tidak setia dengan firmannya Tetapi apa yang dia katakan Dia lakukan Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Inilah yang dikonfirmasi Di dalam Injil Yohanes ini Maka ketika Yohanes melihat Kubur itu kosong Maka dia percaya Kenapa dia percaya? Karena dia mengingat Apa yang Tuhan katakan Apa yang kitab suci katakan Buat dia akan bangkit Dari antara orang mati Sudara yang kasih dalam Tuhan Mengapa kita sebagai orang percaya Perlu Merenungkan firman Tuhan Mengapa kita sebagai orang percaya Harus mengenal firman Tuhan Sudara-sudara Jika kita tidak mengenal firman Tuhan Kita tidak bisa mengenal Pekerjaan Tuhan Yang Tuhan kerjakan Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan Bagaimana kita bisa Pekah Akan apa yang terjadi Dalam realitas hidup kita Bahwa Allah Sedang bekerja Sesuai dengan firmannya Sudara Dengan kita mengenal firman Tuhan Maka kita Menjadi seperti Yohanes Ketika melihat realitas Maka dia mengingat Dan percaya Kepada firman yang Tuhan katakan Kepada dia Sudara itulah Yang membangkitkan iman kita Firman Tuhan Dan pengalaman hidup kita Itu menjadi dua hal Yang mempunyai kaitan Ketika kita mengenal firman Tuhan Disitu kita mengenal Tuhan Yang bekerja dalam hidup kita Kita tidak sibuk Dengan apa yang kita kerjakan Meskipun apa yang kita kerjakan Baik Namun kita punya Kepekaan yang lebih indah Melihat bagaimana Tuhan Bekerja Sesuai dengan firmannya Sehingga kita bisa berkata Tuhan Kasih setiamu Sampai selama-lamanya Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah engkau Memberkati firmanmu Mengetraikannya Supaya kami selalu diingatkan Supaya kami peka Akan apa yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kami Sehingga melalunya Kami disegarkan Dan dikuatkan Ya Tuhan Kami rindu Dalam hidup kami Tuhan berkarya Sehingga Karyamu Tuhan Kami selalu dibentuk Iman kami Dibangkitkan iman kami Sehingga kami ada Kekuatan hidup Bagi Tuhan Tuhan tolong kami Menjadi orang Kristen Yang Mengenal firmanmu Sehingga kami Peka akan pekerjaanmu Dan kami tahu Tuhan sedang bekerja Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton